jadi ini sambal cumi bawang ya teman-teman ini rasanya sudah pas sebelum masuk ke videonya jangan lupa like subscribe dan tekan tombol loncengnya terima kasih assalamualaikum teman-teman saya semoga kalian sehat selalu ya dimurahkan segala urusannya dimurahkan rezekinya, diberi kesehatan nah hari ini saya ini teman-teman kemarin saya dapat ini sayur pakis kawe di pasar seperti ini saya mau tumis saja saya mau tumis pakai pakai cabai, bawang merah bawang bombay, bawang putih terus kita makan pakai ikan asin atau ikan goreng teman-teman ini saya tunggu-tunggu di si dutanegara tapi sepertinya dia tidak akan datang karena dia punya anak sakit teman-teman jadi mari kita makan saya sendiri ini jadi ini perdana ini perdana kalian melihat saya masak di dapur rumah yang ini setelah kita pindahkan dapurnya seperti ini teman-teman ini saya mau potong kecil-kecil dulu ini dia segar sekali kemarin saya beli sebenarnya cuma 10 tele saya beli setengah kilo 10 tele kalau 1 tele dia 20 eh 21 kilo dia 20 tele ini dulu kita potong potong dulu ini dia dapurnya seperti teman-teman disana saya sedang ini saya sebelah sana saya lagi bikin ini saya lagi bikin borek buat si madun nanti sebentar lagi di itu masak ini dia teman-teman saya bikin borek 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 guys teman-teman kita mau sarapan dulu tujuh oj 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 buku 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 abang seleskan ya kuko kan selamat menikmati selamat menikmati teman-teman sekarang saya mau tumis pakis kawainya ini saya pakai minyak bukas goreng ayam pakai bawang bombay sama bawang putih selamat menikmati kasih dulu air sedikit seperti biasa kita pakai cuma bumbu-bumbu dasar saja ada garam kita masak ini masak sudah sakar gulmau oke oke micin saja kita tutup dulu sampai dia lanjut teman-teman disini saya mau bikin sambal cumi bawang ini masih ada cumi saya tadi bongkar-bongkar saya dapat cumi terus ini juga ada terasi terasi kampung ini dikasih sama tuan tanah waktu itu saya ingat saya sekarang kita mau saya mau ulek kasar dulu ini dia punya cabai kita ulek dulu guys saya paling malas ini ulek karena ini dia batu sudah mengalami gondulan jadi kita harus bekerja lebih ekstra lagi ini dia sudah mengkisut teman-teman dia pakai skawin kita coba dulu ini sudah masak setidaknya terlalu matang patikan saja nah ini saya mau goreng cumi dulu teman-teman yang ini ini teman-teman kita tidak boleh buang karena setiap setiap kulit-kulit kecil ini mengandung dolar teman-teman ini di bawah pakai dolar jadi kita harus manfaatkan dengan baik setiap kepingan-kepingan daging ini setiap kepingan-kepingan daging ini mengandung dolar jadi kita manfaatkan ini saya kasih turun saja bawang 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 pakai dolar putih ini saya kasih cabainya ini cabai saya oleh pasar saja karena aduh saya sudah tidak mampu menggolak itu biar juga terlihat lebih eksotik seperti itu sekalian sama komatnya saja sekalian sama komatnya saja kita kasih terasi sedikit supaya dia lebih manjoso seperti ini terasi mantap guys ini terasi dari Madura dibuat langsung oleh ibunya Tuan Tanah kita kosong-kosong dulu terima kasih sedikit gula tadi kita sudah kasih garam jadi kita bisa kasih kita bisa kasih micin saja dan sampai jumpa jadi ini sambal cumi bawangnya teman-teman ini rasanya sudah pas ini cuminya menul-menul mari kita matikan teman-teman saya sudah selesai masak ini saya makan jam 8 malam padahal tadi saya makan sore-sore ini ada sayur pakis kawe ada sambal cumi bawang ini juga ada ayam skokong mereka ini sudah makan ini sambalnya dia pada sekali ini cuminya dia teman-teman ini cuminya tidak saya bersihkan isi perutnya masyarakat ini sangat kecil sekali karena di setiap daging ini menandun dolar jadi kita harus berhati-hati bismillahirrahmanirrahim giji 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 do pedasnya nampol giji do yuk lant kita kilka biasanya yang kita berhati-hati selamat menikmati 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 selamat menikmati